Sekelompok orang yang diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk bergabung bersama demonstran terpaksa mengurungkan niatnya setelah polisi bersama pasukan BRIMOB bersenjata lengkap melakukan sweeping terhadap calon penumpang di pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang Bangka Belitung tadi malam. Langkah ini dilakukan polisi untuk mengurangi potensi masa yang berunjuk rasa menolak hasil pemilu 2019 yang berlangsung ricu dua hari terakhir. Aksi demonstran anarkis yang berlangsung di Jakarta membuat aparat kepolisian berusaha memendung arus masa susulan yang berencana berangkat untuk bergabung bersama demonstran yang sudah lebih dulu melakukan aksi yang diwarnai kericuhan berdarah. Jajaran Polda Bangka Belitung yang mendapatkan informasi adanya sekelompok calon demonstran yang hendak berangkat ke Jakarta dengan menumpang kapal Roro langsung melakukan upaya pencegahan yaitu dengan menggelar sweeping terhadap calon penumpang kapal tujuan Jakarta di pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Melihat banyaknya aparat bersenjata lengkap melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang beserta barang bawaannya membuat sejumlah penumpang yang diduga calon demonstran susulan memilih untuk membatalkan keberangkatan. Menurut Kapolres Pangkal Pinang, AKBP Iman Rizdiono Septana, upaya pencegahan yang dilakukan polisi ini bertujuan untuk melindungi warga Bangka Belitung agar tidak turut terlibat dalam aksi demonstrasi yang sudah memakan korban jiwa di Jakarta. Kita mengantisipasi untuk tambahan masa yang akan berangkat ke Jakarta ya, kita mengantisipasi. Untuk sampai saat ini ada yang kita ikut berangkatan mereka? Sampai saat ini belum. Terkait aksi yang di Jakarta, infonya di Bubble ini ada ribuan orang yang mau berangkat ke Jakarta. Kalau dari info dari Bubble, ribuan orang tidak. Tapi ada rencana yang mau berangkat tadi? Kita antisipasi saja, karena ada informasi seperti itu, kita antisipasi di Pelabuhan. Sampai kapan akan disiagakan di sini untuk mengantisipasi? Kita selesai mungkin sampai tanggal 25. Sampai tanggal 25. Selain melakukan pengawasan ketat di Pelabuhan dan Bandara, polisi juga melakukan pendekatan persuasif untuk membangun kesadaran masyarakat, agar dapat lebih bijak menyikapi perbedaan pendapat terkait pelaksanaan pemilu yang sudah berakhir ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.